Saudara tadi kan mengatakan merasa keberatan Kemudian ini kan bohong Nah saya mau masuk unsur pidana juga ini Saudara, ada gak keonaran di sekolah saudara? Karena kebohongan ini? Tidak ada Misalkan ada orang bacok-bacoan Tidak ada Atau jangan bacok-bacoan minimal demo Walaupun demo itu hak konstitusional Ada gak demo? Ya artinya di masyarakat itu kemudian sering banyak Pertanyaan saya ada gak demo? Itu sederhana pertanyaan Ada, baru dijelaskan Kalau tidak ada cukup saya ada pertanyaan Tidak ada Saya lanjutkan Ada gak ya Suku tertentu bentrok gara-gara video ini di lingkungan saudara? Saya melihat, tidak melihat itu Tidak ada Di Indonesia dari informasi media misalnya? Saya tidak melihat itu Tidak melihat? Oke Jokowi mungkin jadi salah satu presiden di dunia ini Yang paling banyak dihina oleh rakyatnya sendiri Yang sangat menyedihkan Ejekan-ejekan tersebut dilontarkan tidak hanya melalui media sosial Jokowi juga kerap mendapat hinaan secara langsung Yang terbaru saat Jokowi berkunjung di Kota Medan Sumatera Utara Seorang wanita tampak melempar sendal kepadanya Namun aksi keji dan tak terpuji itu Berhasil dihadang oleh rombongan paspampres Inilah fitnah paling keji yang diterima Jokowi di sisa akhir jabatannya Namun sebelum lanjut Jangan lupa klik subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya Seperti yang kita ketahui Hubungan antara Jokowi dan PDIP akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja Situasi ini diakini banyak pengamat Lantaran Jokowi mengizinkan Gibran Rakabuming Untuk maju mendampingi Prabowo Subianto Yang hakikatnya seorang Gerindra Hingga situasi tersebut membuat PDIP merasa dihianati oleh Jokowi Dan membuat banyak kader PDIP geram Dengan politik dua kaki yang dimainkan Jokowi Salah satunya Adian Napitupulu Kader PDIP ini membuat tuduhan fitnah Bahwa Jokowi pernah mengingini jabatan tiga periode Hingga sujud memohon kepada Megawati Fitnah tersebut langsung dibantah oleh Jokowi Pasalnya jauh sebelum itu Lewat wawancara internasional Jokowi pernah mengatakan bahwa Ia ingin kembali ke Solo sebagai rakyat biasa Puan Maharani putri dari Megawati juga membantah Pernyataan Adian Napitupulu Bahwa Jokowi tidak pernah mengusulkan dirinya Untuk menambah satu periode masa jabatan lagi Padahal awal Jokowi jadi presiden Adian selalu mengklaim sebagai pendukung setia Jokowi Namun menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi Sebagai presiden Adian justru melakukan fitnah keji Tak hanya fitnah yang didapatkan oleh Jokowi di masa jabatannya Dalam pidato kenegaraan di gedung DPR beberapa bulan yang lalu Jokowi menyampaikan beberapa ejek lain yang diterimanya Mulai dari disebut Tolol Hingga mirip Fir'aun Fitnah itu terjadi dalam ceramahnya Cak Nun Yang menyebut bahwa Jokowi adalah Fir'aun Bahkan Cak Nun juga menyinggung Luhut sebagai Haman Cak Nun mengatakan bahwa Indonesia sudah dikuasai oleh Fir'aun Yang namanya Jokowi Dan oleh Korun yang namanya Antoni Salim Serta 10 naga Serta Haman yang namanya Luhut Fir'aun sendiri merupakan sosok Raja Mesir yang diktator, tiran, dan juga sombong dengan kekufuran tingkat tinggi Menanggapi fitnah keji dari Cak Nun Jokowi mengaku sangat sedih Ia berpesan bahwa dengan perkembangan media sosial dan teknologi saat ini Harap digunakan dengan bijaksana Atas ceramah Cak Nun tersebut Tokoh intelektual muslim itu meminta maaf lewat video klarifikasi Yang diunggahnya di kanal Youtubenya Cak Nun.com Dalam video itu Semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet Kesambet itu tolong Anda fahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya Dalam video itu Cak Nun mengaku kesambet karena dianggap masih mencari pembenaran Video permintaan maaf Cak Nun justru ramai dihujat Seperti yang ditulis oleh akun Edward Sikun 7225 Bukan kesambet, tapi memang niat jelek untuk menghina pemimpin kita Cak Nun sudah kehabisan bahan untuk menghina Pak Jokowi sehingga menyamakannya dengan Fir'aun Akun lainnya, Ed Luar Biasa Waras, juga memberi tanggapan Januari 2023, Cak Nun menyebut Jokowi Fir'aun Tapi bulan Juli 2023, Cak Nun sakit parah dan dijenguk orang yang dikatainya Fir'aun itu Ini luar biasa, tulisnya Jokowi pernah mengatakan bahwa posisi presiden tidak seenak yang dibayangkan Karena selalu dikritik dan divitnah Jokowi baru-baru ini dituding melakukan pemalsuan ijazah oleh Bambang Trimulyono Bambang menggugat Jokowi ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Terkait ijazah palsu yang digunakannya saat mencalonkan diri sebagai presiden periode 2019-2024 Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Hozinuddin sebagai penasihat hukum Dalam laporan tersebut, Bambang menggugat empat orang yang diduga melakukan kecurangan Saat Pilpres tahun 2019 kemarin Dimana tergugat pertama adalah Jokowi Tergugat kedua Komisi Pemilihan Umum KPU Tergugat ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat Serta tergugat keempat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Namun, karena tudingan pemalsuan ijazah ini tak dapat dibuktikan Bambang di pengadilan Kantor staf kepresidenan menggugat balik dirinya Karena terbukti bersalah, menyebarkan kebohongan, hingga menimbulkan keonaran Terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo Bambang difonis Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 Tentang penyebaran berita bohong dengan hukuman 6 tahun penjara Tak hanya Bambang, rekannya Sugi Noraharja alias Gus Nur Juga difonis 6 tahun penjara Karena ikut menyiarkan berita bohong terkait ijazah palsu Jokowi Dari Gus Nur, petugas menyita barang bukti satu flash disk berupa video unggahan channel Youtube Gus Nur Dua lembar screenshot postingan video pada akun Youtube Gus Nur 13 Oficial Dua unit kursi, kamera, stand make, dan lainnya Selain itu, Presiden Jokowi juga pernah difitnah terkait status kedua orang tuanya Dimana saat itu Jokowi disebut keturunan Cina Kristen Singapura Dan merupakan bagian dari PKI Padahal, Jokowi adalah suku Jawa dan beragama Islam turun-temurun Jokowi juga meminta masyarakat untuk bijak menanggapi setiap berita yang ada Apalagi di zaman serba terbuka sekarang Setiap informasi bisa dicek kebenarannya Itulah serangkaian fitnah terhadap Presiden Jokowi jelang akhir masa jabatannya Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar And see you next video Bye-bye